Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Pacific Front. Setelah membincangkan teknologi di dalam tank Harimau terakhir, saya bertanya tentang bagaimana ia berbanding dengan mobil yang berbeda dalam kategori yang sama. Sejujurnya, saya tidak pernah melihatnya terlalu jauh. Dan setelah mencari beberapa aspek, saya pikir komparisinya terlebih dahulu dengan tank Harimau adalah M10 Booker. Jadi bagaimana kedua mobil yang berbanding dengan satu-satunya? Mari kita cari di video hari ini. Dalam tahun 2010, Pertama Indonesia mencari cari baru untuk menggantikan AMX-13 masih di servis dalam beberapa batalion kaval. Setelah mencari tank terakhir, Pertama memutuskan untuk membangunnya dari bawah, melalui partnere. Pertama tahun 2015, Indonesia dan Turkiye menetapkan pertandingan untuk membangun tank baru yang disebut Program Medium-Tank. Model skala pertama terakhir terakhir di mencari tahun 2016, dan prototipe pertama di mencari tahun 2017 di Turkiye. Pertama tahun 2019, M.O.D. Indonesia dan PINDAT sebagai kontrak utama, menerima kontrak untuk memproduksi 18 tank Harimau, dengan penggantian kontrak $135 miliar. Setelah beberapa test, Pertama Indonesia membuat beberapa penggantian pada desain, termasuk gelas depan, kupola driver, dan ergonomis penggantian. Pertama tahun 2020, produksi mulai. Pertama tahun 2020, Pertamaian pertama dari 10 tank tank di selesai di FNSS di Turkiye, dan dihubung ke Indonesia untuk integrasi turat dan penggantian. Pertamaian kembali ke Februari 2024, semua tank tersebut dihubungkan kepada TNI, dan 9 dari mereka sekarang di servis dengan Batalion Kavali 13. M-10 Booker is the US Army's first newly designed armored vehicle in 4 decades. It's developed as a mobile platform that provide protected fire power to infantry, including infantry brigade combat teams, or IBCT, and airborne units. The US Army calls it the mobile protected fire power, or MPF program. The MPF is meant to be light enough that 2 of the vehicles can be loaded into a C-17. In 2017, Pertama-pertama negara-negara negara negara-negara dan pembangunan pembangunan. Tiga pembayaran di program. Saik, yang berpartner dengan Kinetik dan CMI, sistem BAE dan GDLS. Dalam 2018, sistem BAE dan GDLS dipilih untuk bergerak dan membutuhkan 12 prototip pada Agustus 2020. Pembangunan tersebut mulai pada hal pertama 2021. Tapi pada tahun 2022, BAE disqualifikasi sebab isu non-compliance, meninggalkan GDLS sebagai seorang kompetitor, dan kemudian dipilih pada Juni 2022. Ketujuan memberi GDLS kontrak 1,14 bilion dolar untuk membangun 96 bahan rendah peningkatan 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 dengan pembangunan pertama pada akhir tahun 2023. Pertama, 504 bahan akan dibuat dalam total pada tahun 2025. Pada Juni 2023, Pembangunan mempunyai MPF sebagai M10 Booker. Pembangunan tangan harimau memiliki peningkatan 6,95 meter, tingkatan 3,36 meter, tingkatan 2,45 meter, dan tingkatan sekitar 32-35 ton. Pembangunan dengan engine katerpillar, memiliki di belakang, memiliki 711 hp, kecepatan maksimum 70 km per jam di jalan, dan tingkatan 450 km. Tank Harimau dikrui oleh 3 personil, penyelit, gunner, dan komander. Pembangunan M10 Booker memiliki peningkatan 6,85 meter, tingkatan 2,4 meter, tingkatan 3,65 meter, dan tingkatan sekitar 38-42 ton. Pembangunan dengan engine diesel MTU di belakang, memiliki 800 hp, kecepatan maksimum 70 km per jam di jalan, dan tingkatan lebih dari 550 km. Pembangunan M10 Booker dikrui oleh 4 personil, penyelit, gunner, penyelit, dan komander. Dimensinya, lebih atau kurang, berdua memiliki ukuran yang berbeza. Namun, saya tidak perlu mengatakan bahwa sekarang tidak ada figur yang ofisial tentang dimensinya M10. Dan setelah melihat beberapa foto dan video, kelihatan tersebut mungkin lebih rendah daripada yang ada di internet, lebih dekat dengan tank Harimau. Pembangunan M10 ini sedikit lebih kuat daripada Harimau, tetapi mengatakan 10 ton lebih kuat. Kemudian kekuatan api, tank Harimau ini dipasang dengan kokorel 3000 turret, dengan penyelit, penyelit, dan mesin 7.62 koaksial. Ini menggunakan penyelit, penyelit, dan memiliki 12 perempuan yang siap. RWS atau penyelit, adalah opsional. Tank Harimau ini memiliki kontrol penyelit digital, penyelit, 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 dan kemungkinan DNA, dengan kemungkinan penyelit pertama yang tinggi. Terima kasih kepada dua perempuan Paseo, panoramik, panoramik, dan penyelit, untuk gunner, dan penyelit, dan penyelit, penyelit, atau CITV. Selain itu, tank Harimau ini dipasang dengan unit kerajaan auxiliar untuk operasi silam. M10 dipasang dengan desain turret berdasarkan M1 Abrams, dengan penyelit m35 105 mm low recoil cannon, mesin 7.62 koaksial, dan mesin 50 kol untuk komander. Ini menggunakan sistem penyelit manual, dan dikaitkan untuk menangkan sekitar 35 rumput. Dengan sistem penyelamatan dengan sistem penyelamatan yang berbeda dengan ABRAMS ZEP V3 dan Saffran Paseo untuk CITV. M10 tidak diperlukan dengan APU, lebih baiknya diperlukan dengan baterai litium-ion yang berbeda untuk fungsi yang sama. Satu detail kecil yang saya suka tentang M10 adalah bahwa ini memiliki line phone di belakang untuk dapat berkomunikasi dengan penyelamatan yang memiliki penyelamatan. Penyelamatan 105mm dan Rounds menjauhnya menjadi ukuran yang sempurna untuk pelakang dengan roti ini. Ia bisa memberikan sokongan penyelamatan yang kuat kepada penyelamatan, tapi tidak terlambat seperti 120mm. Sama untuk mekanisme penyelamatan, antara manual dan penyelamatan memiliki keuntungan dan keuntungan. Penyelamatan bisa memiliki keuntungan kru dengan menghilangkan roti penyelamatan dan memiliki keuntungan kerajaan kecil, sehingga menurunkan keuntungan penyelamatan. Tetapi mekanisme menjadi komplikasi yang bisa menjadi risiko ketika sistem malfungsi dan rounds yang lebih banyak dapat dilengkapi. Tidaknya, dengan memiliki keuntungan kru ketiga, turret harus dibuat lebih besar, yang menjadi keuntungan penyelamatan untuk penyelamatan, menurunkan mobilitas. Tetapi penyelamatan lebih mudah dan lebih banyak rounds dapat dilengkapi. Atau kerajaan ekstrim dan kerajaan selalu dihargai untuk memiliki keuntungan yang baik diperlukan di tempatan. Akhirnya, penyelamatan. Saya akan berhenti mendengar tentang penyelamatan Harimau, sejak kami sudah membincangkannya minggu lalu. Penyelamatan Harimau diperlukan dengan penyelamatan level 4, menurunkan ke level 5 dengan penyelamatan penyelamatan. Dan sebuah kubur yang bisa mendatangkan 10 kg minyak. Ia bergantung dengan sistem penyelamatan penyelamatan dan penyelamatan di panggungan turret, sistem penyelamatan otomatis, dan sistem penyelamatan CBRN. Tidaknya untuk M10, kami sekarang tidak memiliki data ofisial tentang penyelamatan. Tetapi saya menurunkan, ia akan menjadi level level 4 penyelamatan yang bisa diperlukan. Ia juga diperlukan dengan penyelamatan penyelamatan dan penyelamatan penyelamatan CBRN, dan 16 penyelamatan penyelamatan di panggungan turret. Selain itu, keputusan untuk menetapkan engine di depan dan 2 pintu lantai ekstra adalah cara yang bagus untuk meningkatkan penyelamatan penyelamatan kru dalam keadaan penyelamatan penyelamatan penyelamatan. Menurunkan penyelamatan 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 penyelamatan, masalah dengan penyelamatan penyelamatan dan penyelamatan, dan risiko mencapai efektif operasional disebabkan signatur MPF. Saya berharap, kami juga akan menemukan masalah dengan harimau setelah unit kavalri mencoba selama-lamanya. Tetapi kita mungkin atau mungkin tidak beritahu tentangnya, karena pesawat Indonesia dan MOD sering menikmati dan memperbaikannya di bawah radar. Dalam pendapat saya, saya harap kita bisa menemukan semua masalah dan menemukan cara untuk memperbaikannya awal, sebaiknya menemukan mereka kemudian saat 18, 50, atau 100 perihakannya diselamatan. Untuk jumlah produksi total, saya harus memberikan skor pada M10. Dengan 12 prototipe yang sudah dibuat dan bergerak, 96 perihak hanya untuk jumlah produksi inisial, dan 500 perihak yang diharapkan untuk dibuat dalam total, adalah jumlah tingkat. Sehingga hanya 10 tank harimau yang telah dibuat, dan 8 masih di produksi. Sekarang, tidak ada peluang untuk meningkatkan jumlah setelah semua 18 perihak yang telah dibuat. Jadi ini agak menyebabkan. Tetapi semoga, administrasi seterusnya akan teruskan programnya. Mereka harus teruskan. Sedangkan kos adalah di mana harimau yang menang. Dengan kontrak $135 milion untuk 18 perihak, ini menunjukkan harimau yang telah menjadi $7,5 milion perihak. Dengan untuk M10 Booker, harimau yang telah dibuat sekarang sekitar $11,8 milion. Ia akan meningkatkan ketika produksi tinggi. Tetapi saya tidak menurutnya akan terlihat cukup dengan harimau yang telah dibuat. Dan itu saja untuk hari ini. Ini adalah komparisi antara harimau yang telah dibuat harimau yang telah dibuat. Dengan M10 Booker yang telah melindungi mobil yang telah dibuat. Tidaknya adalah perihak yang fantastis. Yang mendorong dua peringatan operasional yang berbeda. Tetapi saya pikir kita semua bisa setuju. Bahwa ini adalah fase modern. Quote-unquote. Light and medium tank. Apa yang Anda menurutkan perihak ini? Biar Anda tahu di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.